Kecelakaan di Seluma tewaskan pelajar SMA sempat gegerkan rumah sakit Kecelakaan maut dengan TKP di Jalan Lintas Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma tewaskan seorang pelajar SMA bernama Kevin berumur 17 tahun, warga desa Petaikayu, Seluma Kecelakaan maut di Seluma tewaskan seorang pelajar SMA ini sempat gegerkan rumah sakit umum daerah Hasanudin Damrah atau RSHD mana, lantaran petugas UGD menerima korban laka dengan diantar ambulan dalam kondisi sudah tak bernyawa tanpa identitas Pada Kamis 18 Agustus 2022, sekitar pukul 5.47 waktu Indonesia Barat Mengetahui korban kecelakaan di Seluma sudah meninggal dunia, petugas rumah sakit pun langsung mengisolasikan korban ke ruang jenazah rumah sakit Hal tersebut sempat menjadi tontonan masyarakat yang ada di rumah sakit untuk mengenali identitas korban Tetapi tidak ada satupun yang tahu mengenai korban Berselang satu jam, pihak keluarga tiba di RSHD mana dengan menggunakan mobil dan langsung mendatangi ruangan jenazah Tak lama terdengar teriakan kesedihan melihat sosok kesayangan mereka sudah terbujur kaku Kepala ruangan jenazah Yednan Dusyadi SE mengungkapkan dari penjelasan pihak keluarga mereka mengetahui keberadaan korban di rumah sakit Dengan melihat postingan akun Facebook milik seorang kepala desa di Kabupaten Seluma Setelah ada keluarga yang datang diketahui korban bernama Kevin berumur 17 tahun, warga desa Petaikayu Seluma Merupakan siswa SMA yang masih duduk di bangku kelas 12 Melihat luka yang dialami dan keterangan dari yang mengantarkan jenazah Korban meninggal akibat menabrak siring atau mengalami laka tunggal Untuk kejadian sendiri tidak ada yang melihat Sementara, barang bukti berupa satu unit sepeda motor dan handphone diduga milik korban Sekarang diamankan di polsek semidang alas maras Untuk diketahui, korban sudah dibawa pihak keluarga ke rumah duka yang ada di desa Petaikayu Kabupaten Seluma Dan korban segera dikebumikan